Dalam kunjungan tersebut, pihak PLN juga memperkenalkan manajer UPTK baru yakni Marihot Oktavianus Hutapea dan manajer ULP Tarakan yang baru, Tia Wulan Sari. Diarapkan dengan perkenalan ini, mampu membawa PLN memberikan peningkatan pelayanan dan kerjasama strategis. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini PLN terus berupaya meningkatkan layanan dengan penambahan suplai listrik untuk kota Tarakan. Diharapkan dengan tambahan ini, mampu menerangi lebih banyak sudut kota. Diketahui, untuk kota Tarakan, bebannya 43 MW, sementara daya mampu sudah mencapai 54 MW, maka sudah ada cadangan 11 MW. Sehingga apabila ada penambahan pelanggan baru, maka PLN siap melayani, termasuk untuk persiapan jangka panjang. Dalam peringati Hari Pelanggan Nasional, PT PLN menyambangi gedung Silvera dari Tarakan di Jalan Mula Warman untuk menjaga kerjasama strategis PLN dan media. Dalam kunjungan tersebut, manajer PLN UP3 Kaltara Suparji Wardiono mengatakan, pihaknya cukup bangga dan senang dapat melakukan kunjungan kerjasama strategis dengan radar Tarakan sebagai media terbesar di Kalimantan Utara. Selain itu, pihaknya berharap hubungan baik tersebut akan terus terjalin. Pembanggaan Nasional, PT PLN sebagai salah satu pelayan publik dalam rangka Hari Pelanggan Nasional dengan tema PLN tangguh dan tumbuh bersama pelanggan. Kami berkunjung ke layanan kesehatan, puskesmas dan rumah sakit yang melayani masyarakat yang penanggulan COVID-19, alfinasi, juga ke produsen oksigen. Kemudian, sambil itu, kami juga berkunjung ke media masa sebagai mitra strategis kami yang mendukung pemberitaan, Kita berpercaya sehingga upaya-upaya kami bisa disosialisikan.